Isi wilayah Nusa Penida Kelungkung akan ramai dikunjungi wisatawan saat liburan Idul Fitri menjadi kenyataan. Hal ini terlihat dengan meningkatnya aktivitas penyeberangan di pelabuhan tradisional di desa Kusambo, Dawan, Kelungkung. Penumpang yang ramai menyeberang di dominasi warga lokal yang melakukan wisata spiritual ke Nusa Penida. Kepala Bidang Angkutan dan Sarana di Sukub Kabupaten Kelungkung, Ikomang Sudiarta menjelaskan, peningkatan arus penumpang ke Nusa Penida sudah terjadi sejak Sabtu 30 April 2022. Peningkatan penumpang terjadi di semua pelabuhan yakni di Tribwana, Banjarbias, dan Kampung Kusambo. Penumpang yang ramai menyeberang ke Nusa Penida didominasi warga lokal. Mereka bersembahyang ke beberapa pura di Nusa Penida sambil berwisata. Menurut Sudiarta, rata-rata setiap pelabuhan sudah melayani 11 kali keberangkatan ke Nusa Penida dengan kapasitas 60 penumpang dalam sekali keberangkatan. Padahal saat hari-hari normal, paling banyak terdapat 8 kali keberangkatan setiap harinya. Selain warga lokal, pihaknya juga dapat informasi ada wisatawan asing yang menyeberang menuju lembongan. Jumlah wisatawan asing memang tidak seberapa tapi sudah mulai ada. Sementara lonjakan kunjungan wisatawan ke Nusa Penida juga diakui Bupati Kelungkung Inyoman Swirte. Menurut Swirte, lonjakan kunjungan ke Nusa Penida meningkat hampir 300 persen. Hal ini pun juga diakui membuat situasi jalan di Nusa Penida Krodit. Menurut Bupati Swirte, kondisi kemacetan ini juga diperparah karena banyaknya mobil yang parkir di pinggir jalan, sehingga kendaraan sulit melintas. Sementara di pos pemungutan retribusi, arus lalu lintas relatif lancar. Dijelaskannya, Pelabuhan Banjarnyuh saat ini dalam tahap penataan, sehingga mobil banyak parkir di pinggir jalan. Hal inilah yang membuat kemacetan. Dengan adanya persoalan tersebut, Bupati asal Ceningan ini juga sudah menugaskan Dinas Perhubungan untuk mengerahkan sebagian besar personelnya untuk pengaturan lalu lintas di Nusa Penida. Bahkan ia mengajak semua stakeholder fokus tangani lonjakan kunjungan wisatawan ke Nusa Penida. Dan pos melaporkan.